Kota Ambon berlangsung dramatis. Pemilik rumah bersikeras mempertahankan hak mereka agar tidak terbusur. Kericuhan hingga teriakan isteris terjadi saat eksekusi terhadap tiga rumah mewah di kawasan Mardika, Kelurahan Rijali, Kota Ambon, Maluku. Terlihat pemilik rumah yang berusaha keras melakukan perlawanan atas eksekusi terhadap rumah mereka yang dilakukan oleh pihak pengadilan negeri Kota Ambon. Mereka mempertahankan rumah mereka dengan cara mengunci serta memblokade pintu pagar rumah dan memberikan perlawanan hingga terjadi keributan. Aksi perlawanan ini menyebabkan pihak pengadilan negeri Kota Ambon kesulitan untuk melakukan proses eksekusi. Raymond Malihulu, selaku pemilik rumah pun menjelaskan eksekusi yang dilakukan oleh pihak pengadilan Ambon ini merupakan syarat dengan kejanggalan dan keberpihakan. Pasalnya, pihaknya masih melakukan gugatan dan prosesnya masih berjalan sejak tahun 2022 lalu hingga saat ini. Pihak pengadilan negeri Ambon melakukan eksekusi ini berdasarkan putusan lama sementara pihaknya masih melakukan banding. Proses amanin belum terjadi tapi mereka memaksakan untuk konstating untuk penyucukan lahan. Setelah itu eksekusi. Pengadilan negeri kelas 1A Ambon dengan dia punya penitra itu. Mereka yang melakukan ini semua. Jadi perasaannya gimana Pak? Ya perasaan tetap kecewa dengan putusan-putusan dengan permainan hukum seperti ini. Nah ini juga untuk menjadi catatan bahwa Komisi Judisial Republik Indonesia harus turun tinjau pengadilan negeri Ambon. Selain itu Hans Pea selaku kuasa hukum menjelaskan eksekusi ini dilaksanakan sesuai ketentuan hukum di mana proses persidangan dimulai dari pengadilan negeri tingkat 1 pengadilan tinggi hingga mahkamah agung telah dilakukan dan putusannya sudah ingkrah. Namun diketahui gugatan tersebut ditolak oleh pihak pengadilan negeri Ambon karena objek perkaranya sama seperti yang telah diputuskan sebelumnya sehingga tidak dapat diulangi yang akhirnya permohonan eksekusi tetap dilakukan oleh pengadilan negeri Ambon.